Listrik adalah vital untuk kehidupan manusia. Hal itu terlihat jika kita mengamati miniatur kota Berlin. Sebuah kota metropolitan, cuma berfungsi jika ada aliran listrik. Kini terutama kalangan industri di Jerman semakin mengkhawatirkan mati listrik total. Risikonya meningkat akhir-akhir ini. Penyebabnya jaringan sangat kelebihan beban, baik online ataupun offline, dan lalu lintasnya semakin padat di jaringan. Ini juga dikarenakan sektor energi terbarukan. Angin tidak selalu konstan, dan kapan matahari bersinar tidak dapat diprediksi. Sebelum diterapkan reformasi kebijakan energi di Jerman, per tahun ada 10 hingga 20 gangguan listrik karena fluktuasi arus. Tapi kini ada ribuan. Meski begitu, badan keamanan suplai energi menegaskan seluruh sistem bebannya makin berat. Memang benar, tekanan bertambah dengan adanya kebijakan energi terbarukan. Tapi kekhawatiran akan mati listrik total itu berlebihan. Mati listrik total bukan cuma berarti mati lampu, telepon, atau penghangat ruangan, tapi juga air berhenti mengalir. Uang tidak dapat lagi ditarik dari bank. Muncul ancaman penjarahan dan kekerasan, semua terjadi dengan cepat. Relatif cepat, jika mati listrik total akan muncul kekacauan. Tanpa listrik, ekonomi akan ambruk. Sarana produksi tidak berjalan, semua kantor yang memakai komunikasi modern dan teknologi komputer akan tutup. Ekonomi dan masyarakat hingga titik tertentu bergantung pada listrik. Listrik adalah aliran darah perekonomian. Kalau listrik mati, ekonomi lumpuh. Dan ini tentu berdampak pada pertumbuhan dan menurunnya kinerja produksi nasional. Badan urusan energi Jerman memahami kekhawatiran terkait mati listrik total. Dengan pengembangan jaringan saat ini, dia kini dapat menanggulangi fluktuasi arus. Namun juga diimbau tanggung jawab energi dari perusahaan. Perusahaan yang punya seproduksi sensitif yang bisa berterpengaruh hanya karena mati listrik dalam hitungan mili detik yang memang biasa terjadi, harus menyediakan suplai listrik sendiri seperti dari genset terurat. Ini sudah dilakukan di rumah sakit. Namun kembali ditegaskan bahwa Jerman tidak menghadapi resiko besar. Suplai listrik Jerman sangat baik, bahkan di tingkat dunia. Teraman di dunia, tapi salah satu yang teraman iya. Apakah pernyataan ini dapat menenangkan pengusaha? Yang pasti kalau mati listrik total terjadi, segala upaya akan dilakukan agar segala kembali normal. Energi terbarukan memang mempersulit situasi, tapi saat ini di Jerman belum ada ancaman mati listrik total. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.